Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu dengan saya lagi, Doli Indra Disini kita akan membahas tentang pentingnya tata kelola bagi perusahaan Tata kelola teknologi informasi masa lalu Disini saya analogikan dengan kota tua Yang artinya pada wasa itu orang belum tahu apa itu tata kelola teknologi informasi Tata kelola teknologi informasi itu terdiri dari tiga unsur penting Yang saya gambarkan dalam bentuk lingkaran Yang pertama adalah orang Atau manusia Yang kedua adalah perusahaan atau organisasi Dan yang ketiga adalah teknologi informasi Ketiga unsur ini merupakan unsur yang sangat penting Dalam menciptakan tata kelola teknologi informasi Awal munculnya tata kelola teknologi informasi Yaitu adanya aplikasi komputer dan teknologi informasi Tata kelola teknologi informasi Dan yang terlalu berkembang Ini merupakan konsep tata kelola teknologi informasi Dan yang terlalu berkembang Tata kelola teknologi informasi Dan yang terlalu berkembang Berikutnya di sini Interface architecture itu terdiri dari analisis Desain, perencanaan dan pelaksanaan bagi suatu perusahaan Hal ini dilakukan untuk keberhasilan Pengembangan dan pelaksanaan strategi Mengapa perlu tata kelola teknologi informasi Mengapa perlu tata kelola teknologi informasi Di sini ada dua faktor yang sangat penting Yang pertama adalah teknologi informasi Telah menjadi bagian penting dalam organisasi Terutama bagi organisasi yang bisnisnya berorientasi Profit Yang kedua adalah portofolio teknologi informasi Atau infrastruktur teknologi informasi Di sini memungkinkan para pelaku bisnis Untuk berkomunikasi dan melakukan transaksi Dengan pelanggan, pemasok, dan stakeholder Ini merupakan portofolio dari teknologi informasi Di bagian atas itu ada teknologi informasi lokal Untuk proses bisnis Sementara di bagian yang kedua adalah teknologi informasi Yang merupakan kombinasi dengan infrastruktur publik Sementara di bagian yang paling bawah Infrastruktur publik itu menghubungkan perusahaan dengan infrastruktur industri eksternal Nah berikut ini adalah perbedaan fungsi departemen TI Di sini saya bagi menjadi dua bagian Yang pertama adalah penyedia layanan Yang kemudian yang kedua adalah partner strategis Kalau kita lihat di sini bahwa penyedia layanan dengan partner strategis Mempunyai cara pandang yang berbeda Untuk masing-masing divisinya Berikutnya adalah kesimpulan dari tata kelola teknologi informasi Tata kelola teknologi informasi yang baik Menyelaraskan perusahaan secara strategis Untuk mendukung evolusi arsitektur teknologi Yang memberikan nilai bisnis yang konsisten Dan dapat disekalakan Tata kelola teknologi informasi Membantu mengukur pertumbuhan dan kesuksesan bisnis Termasuk kesehatan finansial Artinya di sini bahwa Tata kelola teknologi informasi Merupakan sesuatu yang sangat penting Bagi suatu perusahaan Untuk memajukan perusahaan tersebut Terus menerus ke depannya Kemudian Tantangan perusahaan ke depannya Itu bisa Diantisipasi Dengan menggunakan Tata kelola teknologi informasi yang baik Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Selamat menikmati